Assalamualaikum anak-anakku Kembali lagi kita mendengarkan kisah kekasih Allah Yaitu Nabi Muhammad SAW Dalam kisah turunnya Wayu pertama Mendekati usia 40 tahun Beliau SAW Sudah mulai banyak menyendiri Dan meninggalkan hingar-bingar kehidupan kaumnya Ini sangat terasa melelahkan dan mencemaskan Jika kehidupan yang demikian diteruskan Ini akan sangat menghancurkan Berbekal makanan dan minuman secukupnya Beliau sering pergi ke Gua Hiro Yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Mekah Dalam kesendiriannya Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah Dan merenungi kebesaran alam di sekelilingnya Menyadari dengan sepenuh kesadaran Bahwa ada kekuasaan yang agung Di balik semua penciptaan ini Demikianlah hal tersebut telah Allah Ta'ala Kehendaki bagi beliau Sebuah persiapan untuk menerima Sebuah misi besar yang akan merubah sejarah kemanusiaan Karena itu jiwa beliau perlu ditarik Untuk mengundurkan diri dari segenap kekeruhan yang ada di sekitarnya Hal tersebut berlangsung selama 3 tahun Sebelum diturunkannya tugas kerosulan Dan di sebuah malam yang telah dikehendakinya Peristiwa ini terjadi pada hari Senin 21 Ramadan Tepat pada saat beliau berusia 40 tahun dalam hitungan kalender hijriyah Datanglah Malaikat Jibril menemui Rasulullah Muhammad SAW Jibril datang dengan tiba-tiba memeluk Nabi sebanyak 3 kali Setiap kali memeluk Jibril berkata Ikro bacalah Ma'anabi kori'in Saya tidak bisa membaca Jawab sang Nabi Seketika wajahnya pusat pasi Takut panik menyerang beliau Setelah itu Jibril membacakan Surat Al-Alak Ayat 1-5 Iqra' bismi rabbikal ladhi khalak Khalakal insana min alak Iqra' warabbukal akram Alladhi allama bilqalam Allama al-insana malam ya'lam Yang artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah Dan Tuhanmulah yang maha mulia Yang mengajarkan manusia dengan pena Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Sesudahnya Jibril pergi meninggalkan beliau Dalam ketakutan yang tak berkesudahan Dalam kecemasan yang tak terjelaskan Muhammad SAW Pulang kembali ke rumah dengan kondisi badan gemetar hebat Kekhawatiran telah membuat tubuh dan jiwa beliau menggigil terguncang Selimuti aku Selimuti aku Kata beliau kepada Khadijah Istri beliau Khadijah pun segera menyelimutinya Setelah tenang Beliau kemudian menceritakan Apa yang telah terjadi kepadanya Saya khawatir Akan terjadi sesuatu pada diri saya Ujar beliau Khadijah yang terkenal bijaksana Lalu berkata Tidak sama sekali suamiku Allah tidak akan menghindamu Engkau itu orang yang suka menyambung tali silaturahim Membantu orang yang lemah Menghormati tamu Dan suka menolong sesama dalam kebaikan Mari kita pergi ke tempat Paman Warokah bin Nofal Dia adalah orang yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil Ajak Khadijah Ketika Nabi berkisah tentang kejadian tersebut Warokah pun mengangguk-angguk Beliau telah memaklumi Apa yang terjadi pada suami keponakannya ini Ya yang kau alami ini Kata Warokah Dulu juga dialami oleh Nabi Isa alaihi salam Engkau akan menjadi Rasulullah di negeri ini Dan namus Dialah yang datang kepadamu Kudusun Kudusun Malaikat yang membawa wahyu Malaikat ini juga yang datang membawa wahyu pada Musa alaihi salam Sungguh engkau adalah Nabi akhir zaman ini Lanjut Warokah Sembari terus mengangguk kepala Namun Engkau mesti tabah Ada apa Paman Mengapa mesti tabah Tanya Nabi Kalau sudah mendapatkan yang begini ini Engkau akan banyak menderita Orang tidak akan menerima Apa yang engkau katakan Orang akan menolak Apa yang engkau serukan Engkau akan menderita Engkau akan diusir dari negeri ini Dan di masa itulah Kalau saya masih punya umur Maka saya akan membelamu Ya saya akan membelamu Muhammad Kata Warokah Namun sayangnya Warokah Tak menemukan umur panjang Beliau tak sempat melihat Muhammad Salallahu alaihi wasalam Menyampaikan seruannya Pun juga tak pernah menyaksikan Nabi terusir dari Mekah Nah begitulah kisahnya Sekian kisah hari ini Bagian mana yang paling kalian sukai? Sampai bertemu pada kisah selanjutnya ya Wassalamualaikum Terima kasih